Intro Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Mariani dan Ustazah Sasika Nah, pada hari ini kita akan belajar PAI di bab 8, yaitu tentang rajin dan musikin Tetapi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan doa sebelum belajar Nah, sebelum anak-anak menyaksikan, sebaiknya anak-anak duduk yang rapi Dan selamat menyaksikan Baiklah, yang pertama kita akan belajar tentang membiasakan doa sebelum dan sesudah belajar Nah, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan Nah, dalam Islam kita sudah diadakan tentang adat-adat sebelum dan sesudah belajar Yaitu dengan membaca doa sebelum dan sesudah belajar Nah, anak-anak dapat memperhatikan doa tersebut ini ya Kita akan baca bersama-sama Yang pertama, kita akan membaca doa sebelumnya Bagaimana doanya? Kita akan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita ulangin sekali lagi Sunnah Rasul 3 kali Robbizidani ya ilmah Warzukanifahma Birrohmatika ya arhamarrohim Nah, itulah lagi Yang pertama, doa sebelum dan sesudah belajar Dan yang kedua, yaitu doa sesudah belajar Mudah sekali, yaitu kita hanya membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Kedua kali Alhamdulillahirrohim Dan yang terakhir Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Nah, untuk anak-anak di rumah Kalian harus membaca doa sebelum dan sesudah belajar Sebelum kalian melakukan pembelajaran Nah, itulah dia Nah, berikutnya ada pula doa sebelum belajar Seperti bawah ini Yaitu Robbizidni ilma nafian Warzukanifahma wasian Silahkan anak-anak Perhatikan sebelum belajar ya Yang kedua, menunjukkan sikap rajin dan disiplin Nah, kali ini usaha akan menceritakan Kisah dua orang anak Yang mana sering menunjukkan sikap rajin dan disiplin Yang pertama bernama Aisha Aisha merupakan seorang siswa yang rajin dalam belajar Nah, setiap hari sebelum tidur Aisha selalu mempersiapkan peradatan sekolahnya Nah, sepulang sekolah setelah beristirahat Aisha selalu berusaha untuk mengerjakan semua tugas-tugasnya Di pagi harinya, saat setelah mendengar suara azan Aisha langsung bergegas untuk beruduk dan melaksanakan sholat subuh Setelah melaksanakan sholat subuh Aisha tidak lupa mengaji Setelah mengaji, Aisha segera mandi dan membantu ibu Untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan Lalu setelah itu mereka sarapan bersama-sama Nah, kisah anak yang kedua bernama Aska Di mana Aska ini adalah seorang siswa yang sangat rajin Aska selalu disiplin dalam berangkat ke sekolah Jadi Aska ini tidak pernah terlambat saat akan pergi ke sekolah Juga dalam mengumpulkan tugas-tugas Aska selalu tepat waktu Nah, pada siang harinya Aska juga akan mengerjakan sholat azar dengan semangat Jadi setelah mengerjakan sholat azar Aska langsung pergi untuk belajar mengaji di Tepeki Nah, setelah melaksanakan sholat maghrib Biasanya Aska dan adik-adiknya mengisi waktu Untuk menunggu sholat isha dengan mengaji bersama ayah Nah, lalu saat waktu isha datang Aska segera sholat bersama adik-adiknya dan ayah di masjid Lalu kemudian setelah sholat isha Sebelum tidur Aska biasanya mengerjakan tugas Atau mempersiapkan peralatan sekolah di besok harinya Aska tidak pernah tidur terlalu larut Dan selalu bangun sebelum subuh Nah, Aska ini adalah anak yang disiplin Dimana Aska dan Aisah ini merupakan anak yang rajin Dan disiplin dalam menghargai waktunya Anak Aska dan Aisah tidak pernah membuang-buang waktunya Sehingga waktu mereka berguna dengan sangat baik Nah, ingatlah sebuah popri bahasa Dimana mengatakan bahwa rajin adalah pangka pandai Jadi anak yang rajin dan disiplin Pasti akan menjadi anak yang pandai dan cerdas di kemudian hari Nah, itulah tadi video pembelajaran PAI kali ini Tentang sikap anak yang rajin dan disiplin Semoga anak-anak di rumah bisa mempraktekan sikap-sikap tadi ya Setiap harinya kepada semua orang Terutama ibu dan bapak di rumah Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini Marla kita melupaskan Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Dan abis itu tertutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di pekak selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya